Sertai angin kencang terjadi di Probolingko, Jawa Timur. Akibatnya banjir menggenangi jalan serta membuat pohon tumbang. Terjangan banjir merendam jalur lintas selatan dan jalur pantura di Probolingko, Jawa Timur. Banjir terjadi di desa Jorongan di jalur lintas selatan. Hal ini pun mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik. Pengendara roda dua banyak memilih untuk berbalik arah. Sementara kendaraan besar seperti truk dan mobil memilih untuk menerobos banjir. Sementara di jalur pantura masuk perbatasan desa Sidodadi dan desa Randu Merak, kecamatan Paiton. Hujan teras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon yang berada di tepian jalur pantura tumbang. Akibatnya jalur lintas pantura dari arah Pasuruan menuju Situ Bondo mengalami kemacetan cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem buka-tutup jalan. Bukan tutup jalan, jadi hanya menggunakan satu jalur. Bisa menampak di kendaraan. Di antara ini, pohon masih kena jalan yang melintas. Bisa akan evakuasi. Dan kendalanya apa? Pohon masih belum dibersihkan? Ya, hanya karena ini buka-tutup, jadi satu jalur jalan. Sementara menunggu proses evakuasi, kita sudah menghubungi dari Dinas Deku untuk pembersihan. Pembersihan? Pembersihan Deku, kita menempat pohon itu. Oke, siap. Bagian ranting pohon yang tumbang telah dibersihkan oleh warga bersama dengan diras pekerjaan umum setempat. Sulkif, Lipiti, Viproboling, Gojawa Timur.